Mas Ganjar sejak dari dulu sebenarnya sudah beberapa kali untuk tidak masuk ke kabinet dan ia mengatakan menghormati yang berkeringat untuk bisa bergabung dalam kabinet. Rasanya ucapan seorang Ganjar Pranowo sebagai capres yang bisa kita bilang harus mengakui kekalahannya harus menjadi keteladanan, menghormati yang sudah berkeringat. Jadi jangan hanya karena ia pernah menjadi kompetitor dalam pilpres dan kemudian diajak bergabung ke kabinet. Menurut Mbak Ratri, apakah memang sikap seperti ini yang harus juga ditularkan pada partai-partai lainnya? Jadi jangan hanya berhenti di seorang Ganjar atau seorang Anis? Saya sangat menghargai sikap seorang Mas Ganjar dalam hal ini. Beliau tidak hanya sebenarnya sudah mencirikan siapa itu negarawan yang sesungguhnya mustinya bisa bersikap. Tapi juga hal lain beliau gentleman. Dalam hal ini beliau sudah memberikan pendidikan politik yang cukup baik menurut saya bagi publik. Kenapa saya memperhatikan seperti itu? Ganjar mewakili oposisi kan? Sementara ini begitu. Jangan misalnya memberikan sinyal kepada publik bahwa oposisi pun akan bisa ditarik-tarik ke dalam misalnya pemerintahan yang koalisi besar. Karena nanti di situ akan menimbulkan pertanyaan siapa lagi yang akan mengecek? Dan yang perlu mungkin diperhatikan di sini adalah mesej yang disampaikan oleh Mas Ganjar ini adalah merupakan mesej bahwa oke koalisi silahkan jalan tapi kami akan tetap ada di sini untuk paling tidak mengamati apa yang terjadi dan memberikan input. Menjadi bagian dari kontrol sosial. Kontrol sosial itu perlu ada dan itu kan secara kritis itu akan membangun kesadaran. Kontrol politik karena mereka adalah partai politik yang juga berada dalam parlemen. Menangkauan itu biasa. Pertanyaan saya tadi Mbak Ratri, apakah sikap individu seorang Ganjar Pranowo ini juga perlu dicontoh oleh PDIP? Rasanya ya masih menunggu rapim Nas dan partai-partai di luar koalisi Indonesia maju lainnya? Nasda misalnya, PKB misalnya, PKS. Ganjar itu adalah bagian dari partai politik kan, itu sudah jelas PDIP. Sikap Ganjar walaupun masih di sini adalah bagian dari sikap beliau secara individu, saya kira itu harus ditranslate. Ditranslate ke sikap partai. Artinya partai itu harus berani begitu kan mengambil sikap seperti kadernya. Cuma pertanyaan saya ya, menarik apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Pak Surya Paloh dalam konferensi persnya. Ditanya oleh wartawan, apakah Anda, apakah Partai Nasdem akan berada di luar kabinet atau masuk dalam kabinet? Pak Surya Paloh mengatakan, apakah saya punya pilihan lain? Seolah ingin mengatakan bahwa ya saya tidak punya pilihan lain selain masuk ke kabinet. Itu kira-kira terjemahannya. Apakah memang partai-partai di luar koalisi Indonesia maju itu tidak punya pilihan lain selain memang harus masuk ke kabinet? Ini karena memang perlu mempertahankan kekuasaan atau ada situasi di mana tidak ada pilihan lain selain bergabung? Bagaimana Anda membaca statement Surya Paloh? Ya semestinya ya dengan berada di luar itu kan bisa membantu memperkuat namanya oposisi ya. Oposisi itu bisa mengecek, mesti kan begitu. Tapi kan pada praktek politik sekarang ini mungkin ada ketakutan-ketakutan baru sih yang dialami oleh partai-partai yang mungkin tidak sedemikian kuat untuk bisa memiliki bargaining power. Ketakutan? Mungkin begitu. Ada ketakutan-ketakutan seperti mereka itu terjebak begitu kan. Ketika tidak masuk dalam kabinet dan kemudian bersuara keras nanti apa yang terjadi pada mereka? Konsekuensi yang mungkin berat bagi partai-partai yang secara sumber daya mungkin lemah. Itu yang saya lihat. Jadi kalau kita melihat ada dua situasi saya ingin tanya apa yang sedang dihadapi oleh partai-partai yang tidak jadi koalisi Prabowo-Gibran. Satu apakah keinginan mereka mengiyakan masuk ke dalam kabinet itu karena memang haus kekuasaan atau tidak terbiasa berada di luar kekuasaan atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum. Yang mana? Itu pilihan sulit. Tapi saya kira kalau melihat kecenderungan dan fakta di lapangan ada ketakutan Barosi. Ada ketakutan bahwa bila tidak mengiyakan maka akan begini. Nah itu. Mungkin tidak perlu dijelaskan secara gamblang ya. Tetapi ketakutan-ketakutan seperti dicontohkan OTT dan lain sebagainya itu kalau melihat di lapangan kok kita tidak bisa menafikan itu ada. Dan itu cukup untuk memberikan satu apa namanya satu sinyal ya bahwa ayolah gabung ke kita. Kita akan jalan bersama-sama begitu. Kalau misalnya kita bicara juga ada ide soal The President's Club gitu. Sebenarnya siapa yang paling membutuhkan forum President's Club ini? Bumega kah? Pak Jokowi kah? Atau Presiden-Elek Pak Prabowo kah? Saya kira kalau misalnya melihat ide President's Club seperti yang ada di luar ya di Amerika Serikat itu kan memang suatu wadah yang sangat informal. Begitu kan tidak perlu diwujudkan dalam lembaga yang formal. Dan saya kira buat apa juga ada ya lembaga yang kemudian disebut sebagai Presiden's Club yang kemudian katanya di situ adalah wujud misalnya rekonsiliasi. Toh bisa dilakukan rekonsiliasi tanpa harus ada satu forum bernama atau berjudul President's Club. Di luar negeri itu kan sangat lulus mbak. Telepon, datang, tidak perlu bentuknya harus seperti organisasi atau yang harus misalnya rapat. Itu kan tidak perlu begitu. Ada konsekuensinya soalnya mbak? Ada konsekuensinya tapi sebelum ke situ mbak Ratri kita dengar apa yang dikatakan JK soal The President's Club ini. Bukan hanya di Indonesia itu ada seluruh dunia ada namanya Klub The Madrid juga di Amerika. Itu kan terjadi semua itu salah-salah sesuatu yang berikan hasil lagi. Tapi kalau... Klub mantan Wapres juga perlu kan? Hah? Klub mantan Wapres. Kalau dia Klub The Madrid juga termasuk Wapres. Kalau di sini saya tidak tahu. Kalau menurut Bapak, Bu Mega, Pak SBE, Pak Jokowi apakah ingin bergabung juga Pak di Presiden Club? Saya tidak sama-sama ibu juga tidak tahu. Kita selalu mengacu pada apa yang terjadi di luar. Seperti apa yang ada di Amerika, ada Presiden Club lalu kemudian ada di negara lain. Apakah memang sesuatu yang dibikin oleh negara lain kita perlu latah untuk mencontohnya di sini? Ya saya kira kita perlu perhatikan konteks ya. Seandainya misalnya yang kita bicarakan adalah Presiden Club itu ditujukan untuk Satu misalnya rekonsiliasi. Kedua misalnya untuk memuluskan jalan pemerintahan supaya Presiden-elect memiliki legitimasi yang kuat. Kan tidak perlu untuk membuat sebuah wadah yang namanya Presiden Club. Konsekuensinya kita harus... Ada konsekuensinya dengan Presiden Club itu? Ya. Konsekuensi Presiden Club seandainya nih Mbak Rosi ini bukan sesuatu wadah yang informal. Melibatkan harus ada rapat dan lain sebagainya. Itu kan nanti ada satu lembaga bentukan baru mungkin kan. Lembaga bentukan baru kan sama saja kita sekarang memperbesar dan memperbesar. Lagi-lagi penambahan. Lagi-lagi penambahan. Tapi kemudian untuk mengakplodasi lembaga ini itu menjadi lebih boros. Dari Partai Demokrat waktu itu juga mengatakan ada The President Club seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Tapi juga ada Setgap Sekretariat Gabungan. Itu dibentuk tahun 2009 oleh Pak SB dan di era dengan Pak Budiono sebagai Wakil Presiden. Itu untuk menjembatani partai-partai koalisi. Tidak jalan tuh. Padahal itu isinya ya partai-partai yang ada dalam kabinet. Dan sekarang ini Presiden kan. Perlu kita perhatikan juga Mbak Rosi. Seandainya ini kan Presiden-Presiden ini di Indonesia itu siapa sih? Mereka itu kan kebanyakan adalah, bukan kebanyakan ya. Ini tidak termasuk Jokowi. Ketua partai politik. Mereka adalah ketua partai politik begitu kan. Dan wadahnya kenapa harus berupa Presiden's Club begini kan. Dan kalau misalnya kita melihat posisi Presiden. Kalau misalnya semuanya harus align. Semuanya tanpa friksi. Itu kan aneh juga ya. Kalau kita mengacap pada apa? Mengacap pada Presiden's Club yang ada di luar. Seperti di Amerika Serikat. Pertentangan antara satu sama lain itu kan tidak masalah. Nah kenapa harus diwadahi dengan sebuah wadah yang namanya Presiden's Club di Indonesia. Anda sendiri melihat bahwa wacana The Presiden's Club adalah sesuatu yang rasanya tidak perlu. Pertama dalam sejarah Pilpres berlangsung satu putaran dengan tiga pasang kandidat. Ada wacana. Selanjutnya jangan-jangan Pilpres disamakan saja dengan Pilkada. Supaya pemenang pemilu tidak terlalu lama dalam penantian untuk dilantik. Seberapa masuk akal wacana ini?